Jutaan warga Indonesia terjerat kasus narkoba dan memaksa negara ini menjadi lokasi peredaran sindikat narkotika tingkat regional, bahkan internasional. Kami petakan dalam grafi sederhana berikut ini. Terbayangkah Anda, di sekitar kita terdapat setidaknya 4 juta pecandu narkoba. Mereka menggunakan berbagai jenis zat psikotropika, sehingga kesehatan fisik dan jiwanya terganggu. Selakanya, dari jumlah ini hanya 7 ribuan orang yang bisa menjalani rehabilitasi. Pecandu narkotika dan zat terlarang lainnya di Indonesia bisa menggunakan lebih dari 34 jenis obat-obatan terlarang. Jumlah ini cukup mencakup 10% dari total 356 zat napsa yang teridentifikasi di seluruh dunia. Peredarannya dikendalikan gembong narkoba yang mengatur perdagangan dalam jaringan internasional. Mengingat narkoba adalah kejahatan yang memunculkan dampak negatif berskala besar dan multinasional dan multidimensional terhadap kehidupan masyarakat, narkoba pun digolongkan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime bersama dengan terorisme dan korupsi. Inilah sebabnya, 60% penghuni lapas atau sekitar 27 ribu orang adalah pelaku kejahatan narkoba. Di tangga kontroversi, hukuman mati Indonesia mencatat dalam 7 tahun, 72 orang dari 138 terpidana mati masih menantikan eksekusi. Sementara di Singapura, 59 orang difonis hukuman mati dikurun waktu 14 tahun terakhir. Sementara selama 51 tahun, Malaysia justru mengeksekusi 228 orang dari total 441 terpidana mati.